Hah? Perhutanan sosial bukan solusi bagi petani sawit? Kenapa ya kira-kira? Kita bahas bareng-bareng ya, Sob! Hai hai hai, balik lagi sama kami di Forest Watch Indonesia. Perkebunan sawit? Hmm, kayaknya udah nggak asing lagi nih di telinga kita ya, Sob? Mulai dari berita soal diskriminasi sawit Indonesia oleh Uni Eropa, minyak kita langka di pasaran, sampai program B35 yang juga berbahan dasar dari minyak sawit. Lu tahu nggak sih, Indonesia sendiri memiliki beberapa provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas lho, di antaranya ada di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Tapi ya, Sob, kalian tahu nggak sih kenapa perhutanan sosial nggak cocok bagi petani sawit atau sawit nggak cocok diusahakan di lahan perhutanan sosial. Jadi Sob, pada hari Kamis 9 Februari 2023 lalu, alais.com memberitakan bahwa perhutanan sosial bukan sebagai solusi kebun sawit dalam kawasan hutan. Isinya menyampaikan kalau program perhutanan sosial yang digagas oleh pemerintah pusat itu bukan solusi bagi petani yang telah terlanjur menalam sawit di dalam kawasan hutan. Dalam berita tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Insinyur Agus Justianto, meminta petani kelapa sawit untuk tidak menganggap perhutanan sosial sebagai solusi bagi petani sawit untuk menanam sawit di kawasan hutan. Hal ini dilakukan demi melindungi kawasan hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan, katanya sih Sob. Nah, buat yang belum tahu, proses menanam sawit itu Sob salah satunya dengan land clearing yang dimana ini akan berdampak pada perubahan tutupan lahan serta memicu perubahan iklim global yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan secara global juga loh. Selain itu, keragusan unsur hara dan kebutuhan air tanaman sawit itu sangat tinggi sehingga bisa mengakibatkan hilangnya fungsi hutan alam sebagai pengatur tata air dan juga penghasil air. Kualitas tanah pun juga ikut menurun secara periodik, Sob. Tapi Sob, kira-kira gimana ya nasib petani sawit yang sudah terlanjur menanam sawit di kawasan hutan? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta petani yang menanam kelapa sawit di kawasan hutan harus mengganti sawitnya dengan tanaman hutan. Karena menurut KLHK, kita harus bekerjasama untuk melindungi kawasan hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Eits, tenang dulu. Jadi sebenarnya, nasib petani sawit yang sudah terlanjur menanam sawit di kawasan hutan bakal dikasih kesempatan satu kali daun. Alasan ini juga didukung dengan fakta bahwa tanaman sawit itu merupakan tanaman yang dilarang oleh KLHK untuk ditanam di kawasan hutan berdasarkan Permen LHK P23 2021. Selain itu, petani juga dihadapkan dengan permasalahan baru terkait pemutihan 3,3 juta hektare lahan sawit. Hal itu yang disampaikan oleh Luhut Bin Sar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beneran gak sih kalau ada pemutihan sawit dan apa dampaknya? Kami pun mencari info melalui artikel yang bersumber dari Koran Tempu pada tanggal 27 Juni 2023 dengan judul pemutihan 3,3 juta hektare lahan sawit di hutan dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru. Dalam artikel tersebut, pemutihan sawit yang sedang digalakkan oleh pemerintah akan menjadi contoh buruk dalam upaya perbaikan tata kelola sawit. Kenapa jadi contoh buruk? Disebabkan pemutihan tersebut mengesampingkan proses pidana karena bagi sistem perhutanan sosial berlangku jangka benah yang merupakan upaya untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terlanjur rusak. Namun, berbeda bagi korporasi di mana berlaku pemutihan dan hanya diberi sanksi dengan denda administrasif saja atas perambahan kebun sawit yang dilakukan di area hutan tersebut. Sawit juga tidak masuk sebagai tanaman rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL. Secara nasional, luas lahan tanaman sawit saja bisa mencapai 16,8 juta hektare. Itu ya, setara dengan 1 kali pulau Jawa dan ditambah 9 kali luas pulau Lombok lho. Kebayang nggak tuh luasnya seberapa sob? Nah, yang jadi pertanyaannya apakah para petani selama ini sudah teredukasi mengenai ketentuan program perhutanan sosial ini? Jangan-jangan, para petani ini memang nggak tahu aturan main di perhutanan sosial dan memang nggak tahu mana saja batas kawasan hutan HGU dan areal penggunaan lain. Apalagi, jika pemanfaatan lahan di sekitar mereka memang terkenal dengan perkebunan sawit. Bisa jadi, para petani sekitar berpikir lahan tersebut diperkenankan untuk menanam sawit karena nggak ada edukasi sebelumnya dari pihak KLHK. Entah karena keterlanjuran atau ketidakjelasan tata batas kawasan hutan di tingkat tapak. Tanaman sawit di Indonesia luasnya kadung mencapai 3 juta hektare hal tersebut yang membuat geram KLHK. Menurut KLHK, sesuai dengan peraturan Menteri LHK nomor 23 tahun 2021 menyatakan bahwa tanaman sawit bukanlah tanaman hutan. Dan sesuai dengan peraturan Menteri LHK nomor 8 dan nomor 9 tahun 2021 membuat regulasi jangka benah dengan menanam tanaman kehutanan di selatan tanaman sawit. Termasuk mengatur jenis tanaman berupa hasil hutan bukan kayu dan larangan tembang terhadap tanaman kehutanan tersebut. Kira-kira menurut kalian bagaimana ya? Apakah peraturan ini cukup efektif untuk mengedukasi masyarakat yang terlanjur menanam sawit dalam kawasan perhutsos mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, follow, dan subscribe sosial media dan YouTube FI yang ada di samping ini ya sob. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.